Anggota Babin Kamtipnas Polsek Ciparai serta Babinsa mengajari anak-anak di pelosok desa mengaji ikro dan Al-Quran. Setiap dua kali dalam seminggu, petugas datang langsung ke rumah warga untuk mengaji bersama. Beginilah kegiatan anggota Babin Kamtipnas Polsek Ciparai beserta Babinsa dan juga Satpo PP Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setiap selesai sholat maghrib, mereka mendatangi rumah-rumah warga di pelosok desa untuk mengajari anak-anak mengaji. Salah satunya di kampung Parigi, desa Ciparai, Kecamatan Ciparai. Para petugas dengan sabar dan telaten mengajari anak-anak mengaji buku ikro dan Al-Quran. Kegiatan yang dinamai program maghrib mengaji ini dilakukan dua kali dalam seminggu dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda berahlak mulia. Selain itu, juga untuk menghilangkan kejinuhan di masa PPKM. Kelanjutan ini dilaksanakan dengan cara program tadi pacamat bahwa ada maghrib mengaji. Ini kita berkorporasi dengan mengajar anak-anak di waktu maghrib untuk melaksanakan ngaji di rumah masing-masing di antara sedang adanya PPKM level 4 ini. Kegiatan ini disambut baik oleh warga sekitar, khususnya para orang tua. Mereka menilai kegiatan ini sangat membantu dalam mendidik anak-anak dan bisa menanamkan kebiasaan gemar membaca sejak dini. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjalin kedekatan dengan masyarakat khususnya anak-anak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedy Trisneydi melaporkan. Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedy Trisneydi melaporkan.